Sesuai hasil rapat dengan wakil gubernur provinsi Papua dan juga stakeholder yang ada serta bupati dan wali kota se-Papua menghasilkan beberapa kesimpulan. Berdasarkan rapat yang dilaksanakan oleh provinsi Papua maka dilakukan kesepakatan bersama bahwa masih ada 3 wilayah di Papua yang masih masuk di tahap relaksasi 2. Wilayah tersebut diantaranya adalah kota Jayapura, kabupaten Jayapura, dan kabupaten Kerom. Kegiatan rapat koordinasi ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 bertempat di salah satu hotel di kota Jayapura dengan menghadirkan petinggi-petinggi di provinsi Papua seperti wakil gubernur, maka polda Papua, rektor Uncen, kepala kejaksaan negeri, dan para tamu undangan dari DPR Papua beserta para bupati wali kota yang mengikuti jalannya rapat melalui aplikasi SOM. Wakil gubernur Papua Clementinal mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Papua agar bersatu dan bersungguh-sungguh untuk menekan angka COVID-19 yang pada hari ini efektif reproduction number masih di atas 1. Jika RT ini bisa ditekan selama 14, maka Papua bisa masuk dalam status new normal. Maka mulai besok, kalau dalam konteks provinsi 1,2 hari, tapi kalau kita di daun ini, Jayapura, Kabupaten Jayapura, kalau ini sama-sama kita turunkan, dan kemudian dia berpengkelan secara bagus, maka kurupanya tanggal 3 kita harapkan, kita semua bisa kembali ke new normal. Puji Tuhan, Tuhan Alhamdulillah, kalau bisa normal. Ditambahkan Clementinal, penambahan 14 hari masa relaksasi ini terhitung mulai dari tanggal 19 Juni 2020 sampai tanggal 3 Juli 2020. Dan jika ketiga daerah ini, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keron bisa menangkat angka virus corona, maka pada tanggal 3 Juli nanti, Papua sudah bisa menerapkan new normal. Roli, Ainus Jayapura melaporkan. KWS akan hadir kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.